Intro Sampai dulu penontonnya, kesian dari tadi minggu ini Halo, selamat malam, dari mana ini semua yang warna merah? SMA 1 Tanggerang? Oh, yang pake baju biru Belum apa nih Ini udah kuliah ya? Ya udah mulai mikirin masa depan ya Jadi berat ya Mas Ded Mulai berat gitu ya, kalau jawab ya gapapa Saya juga mengalami hal itu, tenang masa depan suram ya Tapi hari ini kita akan membahas tentang pasangan suami istri Yang tidak membahas tentang ikan asin Tapi yang suami istri ini membahas tentang kebahagiaan anak-anak Dan bukan anak-anak mereka aja, tapi anak-anak di seluruh Indonesia. Salah satunya contohnya adalah dengan media mainan. Saya gak mau banyak ngomong, kita lihat aja ini adalah profilnya sedekah mainan. Dan Anda juga bisa join. Berbagi kasih bisa dilakukan dengan cara apapun. Hal ini bertujuan untuk mendebarkan keceriaan serta senyum bagi mereka yang mendapatkannya. Salah satunya adalah pasangan suami istri Rizna dan Nawawi yang berbagi kasih melalui media mainan. Berbagi mainan menjadi concern mereka untuk menggoreskan senyuman dan menyebarkan cinta kasih untuk anak-anak kurang mampu dan yang membutuhkan. Melalui organisasi sosial non-profit bernama Sedekah Mainan, Rizna dan Nawawi mengumpulkan mainan dari seluruh donatur yang ada di Indonesia. Jika ingin menyumbangkan mainan, baru hingga bekas yang layak pakai. Berdiri sejak 2016, organisasi ini telah mendistribusikan berbagai mainan sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke. Pasangan kita unangin adalah Rizna Saridana Nawawi dari Sedekah Mainan. Rizna Saridana Nawawi dari Sedekah Mainan. Di acara lain nanti ya. Itu misteri. Oke silahkan duduk mas, silahkan duduk mas. Keria dan Lodi. Keria dan Lodi. Kalau ceria saya tahu kalau Lodi apa? Kalau dibalik Idol. Idol. Idola. Oh Idol, idola. Jadi kami berharap ini jadi idola anak-anak. Itu jadi idola anak-anak ini jadi ceria. Ini yang menebar keceriaan. Ini yang menebar keceriaan itu bersama seorang idolanya gitu. Bener ya? Iya. Kamu gimana? Kamu temenan nama Annabel gak? Jangan, jangan, jangan. Enggak, pilih di sini tuh mas. Mas mau boneka temenan nama Annabel. Enggak itu serem, ini kan keceriaan. Iya. Beneran, saya punya lo boneka Annabel. Beneran saya beli di Singapur dulu. Serius gak serem mas, Dad? Serius segini boneka Annabel. Saya foto taruh Instagram. Siapa tahu bisa buat sedekah anak-anak. Wih, wah, serem banget ya. Enggak, kalau ini kan dilihat nih. Penampakannya tuh kayak senyum terus. Senyum, iya. Ya, kayak bahagia gitu ya. Anak-anak kan emang gak banyak pikiran. Jadi kayak gini kurang lebih ya. Tapi nih, saya sedekah mainan tuh gimana? Jadi orang-orang bisa bawa mainan yang baru atau yang bekas. Pasti kasih, terus anda salurkan lagi ke anak-anak. Yang banyak pakai ya ke pantiasuhan, ke komunitas-komunitas peduli anak, ke korban bencana. Tahun lalu kami kirim 200 kilo lebih ya, 7 mobil. Itu mainan untuk anak-anak korban bencana. Itu anak-anak kalau menerima lagi itu gimana tuh? Ya, pasti seneng. Setiap tempat yang kami kunjungi, Minta kita balik lagi. Kita balik dan semuanya happy gitu. Berebutan malah. Berebutan ya? Berebutan. Iya, pasti sih. Dan gak cuma itu pernah jadi media terapi ya? Iya, media terapi di Samarinda. Ada 12 anak korban pelecehan oleh satu orang. Jadi boneka, kita kirimin boneka. Jadi digunakan sebagai play terapi gitu loh, untuk anak-anak kan. Jadi untuk mengobati trauma. Mengobati trauma, sampai segitunya. Wow, that's very interesting. Tapi, idenya dari mana? Kenapa kan biasa orang sedekah kan kalau gak makanan, uang, dan sebagainya. Idenya dari mainan gitu. Jadi waktu 2016 itu, saya pernah ngajar anak jalanan. Terus saya cari metode yang menyenangkan buat mereka, supaya tertarik untuk belajar. Karena kalau mau ngumpul untuk belajar, mereka susah ya? Itu susah banget gitu. Ada mainan, saya coba ciptakan media belajar. Ceria ini, mereka tertarik. Ada boneka dongeng yang tadi ada di layar. Mereka tertarik dan bahkan berebutan. Mau main juga. Saya lihat berebutan, oh berarti anak-anak excited banget sama mainan. Kayak barang baru gitu buat mereka. Karena mereka jarang menemui hal ini. Saya posting di Instagram, terus Instagram pribadi sebelumnya, atrisna rosman, terus banyak yang tertarik mau donasi juga. Akhirnya dibantu salurkan dari situ sedekah mainan muncul. Dari situ, jadi banyak orang donasi akhirnya. Dari media sosial. Oke, kalau misalnya mau donasi tuh gimana ceritanya? Jadi kita kirim ke... Caranya biasanya sih menghubungi lewat Instagram ya? Sekarang ada lebih dari sekitar 10 alamat di berbagai kota. Dari Jabodetabek sampai Samarinda. Di Bandung juga ada. Di berbagai kota bisa langsung kirim. Jogja, Solo, ada Bali. Langsung kirim. Langsung kirim mainan. Ada yang baru ini dari Jayapura kirim ke Bandung. Ke Bandung. Jadi kalau kalian yang ada di rumah mungkin punya mainan-mainan bekas adiknya atau anaknya yang udah gak kepake ya. Daripada menumpuk di gudang. Tapi masih bagus ya. Daripada menumpuk di gudang bisa disalurkan buat mereka anak-anak yang ngebutuhin itu semua. Dan ini didistribusikan ke seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia ada. Sekarang belum masih terbatas. Banyak yang sudah minta banyak. Terakhir tuh di Ambon. Terakhir di Ambon. Itu dia katanya terinspirasi oleh sedekah mainan. Akhirnya dia mengumpulkan sendiri boneka di kota Ambon untuk disalurkan ke pedalaman. Dan dari situ muncul dongeng damai. Jadi udah keluar orang-orang lain yang memiliki udah serupa. Tapi bagus. Tapi sebenarnya kalau kita terima mainan kan itu banyak yang jelek, rusak. Dan banyak yang aneh-aneh juga om. Itu dia saya pengen tau. Aneh-aneh nih gimana definisinya. Mainan yang datang itu kami sortir gitu. Betul. Kami klasifikasikan. Mainan sesuai usia berapa tuh anak. Misalnya gitu mainan bayi. Mainan usia apa namanya. Perkembangannya. 7 tahun apa berapa gitu. Kita klasifikasikan dulu. Dan sambil melihat apakah mainan ini layak untuk diberikan atau tidak. Kalau misalnya mainannya rusak, kami tidak akan berikan. Kami sisihkan gitu. Karena kan yang paling penting di usianya nih ya. Usianya usia berapa gitu kan. Mainannya apa. Nah aneh-aneh tuh apa contohnya. Aneh tuh terakhir kemarin tuh ada kloset bayi. Kayak bayi yang kalau Balita kan ada latihan dulu tuh dia. Nggak muat tuh toilet training gitu. Terus ada yang kirim juga. Kan sayang ya kena berat ongkir gitu. Padahal itu tidak termasuk mainan. Jadi kami sisihkan. Kan juga kita kan memberikan orang yang tidak mampu ya. Kalau toiletnya toilet duduk kan nggak mungkin gitu. Oh gitu. Maksudnya bekas gitu kan. Bukan enak. Ya berat juga buat yang lain ya. Kalau masih baru bisa kita bantu salurkan juga. Ada baju juga. Terus peralatan bayi. Itu kita bisa bantu sekalian. Awalnya sih kita mikir kan. Banyak yang minta sekalian dong baju-baju anakku. Ada yang baru-baru. Kado-kado. Sambil berjalan. Kami terima. Nggak apa-apa kami terima. Dan kami salurkan ketika kami. Bareng sama mainan itu. Tapi most of it adalah mainan. Intinya begitu kan. Maint of it adalah mainan. Berarti seleksinya tuh apa? Misalnya bonekanya harus dicuci dulu Kak. Lihat dari bonekanya. Kalau ini boneka jengglot. Di sini dulu ya. Iya. Bisa gitu loh. Ada nggak kayak gitu yang harus dicuci dulu atau apa? Ya awalnya itu saya cuciin sendiri. Sampai waktu dari kami belum menikah. Itu masih enak ya cuciin. Oh udah nikah nggak enak? Bukan. Punya kurut anak. Membagi waktunya. Saya yang salah paham. Saya yang salah paham. Eh kamu nyuci. Kamu aja yang nggak mau. Kamu aja. Mika dia bilang waktu sedom Mika kita masih enak. Gitu katanya tadi. Jadi membagi waktunya dulu. Sekarang yang cukup sulit. Jadi kami arahkan. Kami minta mohon untuk dicuci dulu. Dibersihkan. Biar bisa langsung. Nggak menumpuk dulu di rumah. Biar bisa langsung bagi waktunya. Ya kalau nggak. Lu ngebersihin juga atu-atunya. Iya. Ini nggak jadi dua kali kerjaannya. Dan pengiriman misalnya. Kayak puluhan kilo, ratusan kilo kan itu ada biaya kan pasti. Nah biayanya itu dari mana tuh? Ya dari awal sampai ini terakhir kemarin kami masih pakai dana pribadi. Sebulan baru sekali ini kami menerima donasi bentuk uang gitu. Kenapa? Karena kami membutuhkan biaya ongkos kirim sebetulnya ke daerah-daerah. Karena itu sangat mahal biaya ongkos kirimnya. Jadi ada mainan. Orang di daerah meminta mainan itu. Itu kan membutuhkan ongkos kirim dan itu lumayan mahal. Tapi awalnya Anda biaya sendiri awalnya? Iya. Oke. Jadi sekarang menerima donasi berupa uang itu baru ya? Iya baru. Dari hampir tiga tahun ini baru sebulanan ini. Baru sebulanan ini. Karena banyak yang minta juga mau donasi mungkin nggak punya mainan. Saya maunya kasih uang. Dulu minta nomor rekening pribadi saya tolak. Gitu kalau rekening pribadi. Sekarang lewat platform gitu. Tapi udah jadi yayasan atau gimana? Belum. Oh belum. Mudah-mudahan ke depannya. Oke oke oke. Karena kami masih selektif juga sih gitu. Sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan. Karena kan di daerah itu kan banyak tuh sebetulnya meminta kami kirimin mainan. Justru banyak sekarang nih yang meminta kami datang langsung ke berbagai daerah. Karena kalau di acara kegiatan sedekah mainan biasanya ada mendongengnya juga. Inilah yang hadir nih dua ini. Oh oke. Jadi dongeng sambil bagi-bagi mainan. Oke baik saya. Baik dulu kita akan ngobrol lagi dengan mereka berdua. Setelah yang satu ini kan mana-mana tetap di hitam. Apa itu Ruto? Iya dia dan kita siapkan super aset mas. Kita itu ke tempat tiga. Kita ke sana coba. Nah sini mas boleh. Dengan disipillahirrahmanirrahim nih. Semoga bermanfaat ya. 3, 2, 1, buka!